Kalau sama warga, Bu, ngasih bantuan nggak, Bu, atau apa? Kalau dulu ya, kalau sekarang. Tabiat Panji Kumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zetun dibongkar oleh Ketua RT 2 RW 3, Kelurahan Kruput, Limau, Kota Depok, Jawa Barat. Ia menyebut bahwa Panji Kumilang merupakan sosok yang tak pernah berinteraksi dengan tetangga sekitar. Selain itu, perubahan sikap Panji juga tampak saat sudah tak pernah memberi bantuan pada masyarakat sekitar. Ketua RT bernama Devi Romy Sinta itu menyebut bahwa Panji Kumilang memiliki rumah di Jalan Swadaya, Kelurahan Kruput, Limau, Kota Depok. Sejak membeli rumah sekitar 20 tahun lalu, Devi menyebut Panji tak pernah menempati rumah itu. Rumah yang terdapat di bantaran kali itu hanya ditempati oleh satpam dan tak ada aktivitas yang melibatkan banyak orang di rumah Panji. Devi menyebut ia hanya melihat orang bawahan Panji Kumilang membuat jembatan sepanjang 5-7 meter dari jalan menuju ke teras rumah. Bahkan sebelum menjadi Ketua RT, Devi tak pernah sekalipun melihat batang hidung Panji Kumilang apalagi berinteraksi. Meski tak pernah bertemu maupun berinteraksi, Devi menyebut bahwa Panji dulunya merupakan sosok yang sering membantu lingkungan sekitar. Namun bantuan itu hanya melalui penjaga rumah pimpinan pondok pesantren Al-Zetun tersebut. Devi menyebut bahwa dulunya Panji pernah memberi kurban kepada warganya. Tetapi beberapa tahun belakangan, Panji sudah tak pernah lagi berkurban di lingkungan setempat. Terkait dengan viralnya berita soal Panji terserat di kasus dugaan penyabaran ajaran menyimpang, Devi mengaku mengetahuinya dari berbagai pemberitaan. Dua ribu berarti sudah... Kalau sama warga, Bu, ngasih bantuan nggak, Bu, atau apa? Kalau dulu ya, kalau sekarang banyak pimpinan, sekali sepuluh, tidak kasih pimpinan. Tapi itu malah pimpinan juga, dia dapatkan masing-masing, 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 masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!